Hai 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 ini dan kita potong sebentar dan jalanan juga sangat lucu guys nah untungnya tadi ada apa namanya ada anak-anak kita sampai di pos air terjun juga oke berikutnya kita akan menuju ke air terjun number 2 oke kita lama dan 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 oke jadi kita mau ke air terjun 2 dan 3 bersama dan bersama adik saya di depan dan ini katanya tidak terlalu jauh jaraknya lumayan paling eh sekitar 50 meter ya nah ini jalannya lumayan bagus ya tidak seperti tadi jalannya sangat licin dan kali ini kita akan ke air terjun nomor 2 dan 3 nomor 2 ya karena di air terjun ini lokasinya berdekatan satu arah dua jenis satu arah oke ikuti terus drive kita menuju ke air terjun nomor 2 di desa wanagiri kecamatan seges ada let's drive oke guys kita sudah sampai di air terjun nomor 2 nah ini kita bisa lihat disini dari atas air terjun nomor 2 ya jadi airnya seger sekali guys sangat dingin ya tadi kita coba merasakan air terjun di nomor 1 airnya sangat dingin sekali ini dialirkan kemana biasanya ini langsung ke kota ke kota ke kota oh kenapa di Toyo Mumbul itu oh Toyo Mumbul iya 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 jadi kita dari trip pertama baru masuk ke air terjun kita sudah ditemani oleh anjing 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 yang bernama si Chiko dan si Chiko ini setia sekali dengan majikanya ya dari tadi di air terjun pertama dan air terjun kedua diantar oleh si Chiko 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 dan dia mendahului guys tenaganya masih kenceng guys tidak seperti kita ini masih mos mosan dari tadi nah Chiko sudah berada di atas penampakan dari air terjun nomor 3 dan ini masih ada jalannya turunan lumayan kurang lebih berapa meter 20 meter 20 meter 20 meter turunan menuju ke air terjun nah oke guys ini guys si Chiko yang setia menemani kita sampai ke air terjun terakhir guys lumayan guys teringat pagi ini di air terjun dan nanti kita kalau masih muncul waktunya kita akan ke air terjun Banu Malu buat teman-teman yang ingin ke air terjun di Wanegiri ada beberapa dan bahkan sangat banyak wajih sangat banyak air terjun di desa Wanegiri kecamatan Sukisade ya jadi silahkan buat teman-teman yang ingin yang suka kita menikmati keindahan air terjun di di Bali yang ampun garis sekitar 10 titik ya dan kata wajih itu di desa Wanegiri itu akan ada 10 titik air terjun di desa Wanegiri jadi buat teman-teman bisa silahkan berkunjung kesini nikmati keindahan alam yang sangat natural ya ya guys jadi jalannya licin jadi kita harus berhati-hati karena tadi beberapa kali kita terpleset dan suciko ini selalu mengintai kita selalu mengintai kita ya guys air terjunnya wuuu selamat menikmati oke guys kita sudah sampai di air terjun nomor 3 dan kita hari ini mau meluapkan emosi kita dengan bermandi di air terjun nomor 3 ya dan disini anginnya sangat kencang sekali suaranya juga sangat keras suara airnya ya jadi kita mau mandi dulu oke let's let's go kita sudah selesai mandi di air terjun dan kuat Amerika selamat menikmati di tengah perjalanan kita pulang hujan sangat teras dan kita terbangsa di tengah hutan memakai dan licin dan kita terpaksa melepas sepatu kita karena tadi beberapa kali kita terpleset dan terjatuh dan di tinggi di jalan setapa itu apa namanya di sampingnya jurang jadi terlalu bahaya kalau kita setiap memakai sepatu dan terpaksa kita harus melepas dan untuk saja disini ada tempat untuk berkeduh ini trep kita yang sangat ekstrem ya selamat menikmati selamat menikmati kita harus jalan kaki dengan jarak 3 km dari jalan raya karena jalanan yang sangat licin guys dan kita nyekir karena kalau pakai sepatu itu sangat licin terima kasih 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 terima kasih